Halo Juragan, jumpa lagi dengan kami dari alltutorial.net Kali ini kita akan melanjutkan bagaimana cara bypass FRP pada HP Samsung C7 2016 Yang kemarin sudah kita hard reset itu Nah itu tampilannya seperti kemarin, saya ulang dari awal ya Ini kita harus menghubungkan ke jaringan internet Ini kita hubungkan ke jaringan wifi alltutorial.net Kita sambungkan, kita tunggu sampai dia terhubung Ini sudah terhubung, kita tekan Apabila sudah terhubung seperti ini, kita tekan berikut yang ada di pojok kanan bawah Kita ini centang semua, syarat dan ketentuan, lalu kita tekan berikutnya Kita tunggu dia sedang memeriksa pembaruan Tunggu sebentar, itu selalu menunggu ya Nah ini masih memeriksa info Pada tampilan pola gunakan akun Google saya Ini saya cuma menunjukkan seperti kemarin ya Nah seperti ini, seperti kemarin Terkunci akun Google itu seperti ini Terkunci FRP Nah lalu kita gunakan SIM card yang sudah di pin SIM card yang sudah dikasih pin Nah bagaimana cara membuat pin pada SIM card Sudah saya kasih link di deskripsi video Deskripsi video Nah ini SIM card langsung kita masukkan Ini saya pakai mikro ya Kita paskan dulu Ya kira-kira dia bisa terbaca di HP lah Ini saya paskan sedemikian rupa Ini agak saya mundurkan sedikit Nah apabila sudah dirasa pas seperti ini Langsung kita restart dulu HPnya Supaya SIM cardnya bisa terbaca Soalnya kan Samsung seri lama ya Ini jadinya kalau tidak di restart Tidak langsung membaca SIM card Nah ini dia sedang proses restart Kita tunggu proses restarnya Muncul tulisan Samsung Galaxy J7 6 2016 Kita tunggu sampai dia nanti muncul Masukkan pin SIM card seperti itu Ini sudah muncul logo Samsung Nah lalu ada masukkan pin seperti ini Masukkan pin untuk membuka SIM Kita lepas SIM cardnya Ya ini kita copot aja Kita buang Lalu langsung kita tekan tombol power Kita slipkan lalu kita nyalakan lagi Lalu posisikan tangan Bersiap-siap di tombol power Apabila masukkan pin ini hilang Langsung kita slipkan Kita tunggu Kita tunggu Nah hilang langsung kita tekan power Kita slipkan Kita nyalakan lagi Tidak ada kartu SIM ini Kita tekan OK Nah sebenarnya kita tujuannya ini Mendapatkan ini Nah belum masuk tarik ke bawah Notifbarnya juga ikut tarik ke bawah Lalu kita tekan pengaturan notifikasi Pada pengaturan notifikasi ini Tampil semua aplikasi seperti ini ya Lalu kita cari aplikasi YouTube Yang ada di pojok bawah biasanya Ini YouTube kita tekan Lalu kita tekan pengaturan notifikasi dalam APL ini Sudah masuk setelan YouTube Seperti ini kita tekan Tentang Lalu kita masuk kebijakan privasi Google Nah kita Tekan batal aja ini Apabila sudah muncul Tampilan Google ini Pada Google addressnya Kita ketikan Alltutorial.net Kita tekan Alltutorial.net Langsung kita cari Nah ini Alltutorial.net Tutorial sederhana untuk pemula Nah itu langsung kita perhatikan Pojok kiri Atas Ada tulisan menu Kita tekan Garis 3 itu Lalu kita pilih FRP Bypass Ini iklan kita Close aja Nah lalu kita cari Android 8.9 Kita butuh Ini 2 aplikasi ya 2 APK GAM 8.9 Dan FRP Bypass Langsung aja kita tekan Download Langsung ditekan Nanti auto download Seperti ini Masuk media file seperti ini Kita setuju Ya ini Ini silah gak apa-apa Gak masalah Langsung kita download Google Akun Manager Langsung kita unduh Nah ada tulisan Mulai mengunduh Seperti itu Ini ada Aplikasi apa ini Nah ini Muncul seperti ini Kita unduh aja Ini Siapa tau penting Kita unduh aja Tapi kayaknya Gak penting ini Satu file berhasil Di unduh Lalu kita Kembali ke Menu Ke Tampilan Ke Website Outtorial Download lagi Ini Aduh Pencet ini Nah lalu kita Download Android Eh FRP Bypass Maaf FRP Bypass Yang Tadi ada Di bawahnya GAM 8.9 itu Nah Ketampilan media file lagi Langsung kita tekan Unduh Kita download Di biru-biru itu ya Kita tekan Kita unduh Ada tulisan Mulai mengunduh Kita tunggu aja Sampai Dia Benar-benar Terdownload Atau terunduh ya Satu file berhasil Di unduh Kita tekan Buka file FRP Bypass Kita tekan Setelan Lalu izinkan Dari sumber ini Kita aktifkan Lalu Ini Kita Sebaiknya Install dulu Atau batal dulu ya Ini saya kembali dulu aja Saya masuk Bookmark Nah ini Tekan batal aja Klik history Riwayat unduhan Nah Disini muncul APK-APK Atau file-file Yang sudah kita Unduh tadi Nah disini Ada google android 8.9 Nah ini install APK ini Sepertinya gak penting ya Ini cuma iklan Kita hapus aja Lalu yang pertama Kita install Yaitu Google Akun Manager GAM 8.9 Tadi itu Nah ini kita tunggu Dia sedang memasang Lalu kita tekan Selesai Apabila sudah terpasang Kita tekan Atau kita install FRP Bypassnya Langsung kita install Kita tunggu Sudah terpasang Kita tekan Buka Nah lalu Pada titik Tiga kanan Atas ini Pojok kanan Atas kita Tekan Lalu masuk Browser Kita tekan OK Nah pada Tampilan ini Kita Wajib punya Akun google Atau Email google Yang masih aktif Atau masih bisa Digunakan Ya tentunya Enggak Lupa passwordnya Ini langsung Saya masukkan Aja Lalu Lalu saya Masukkan Passwordnya Ini Password Saya Sensor ya Soalnya Ini privasi Kita tekan Masuk Apabila sudah Dimasukkan Password Kita tunggu Nah apabila Sudah kembali Ke riwayat unduhan Tadi HP Samsung C7 ini Langsung saja Kita restart Kita tekan Mulai lagi Kita tekan Mulai lagi Lalu kita Tunggu Ya Kita tunggu Proses restartnya Muncul seperti Tadi Ini Kita tunggu Aja Prosesnya Restartnya itu Agak lama ya Ini sengaja Sudah saya percepat Proses restart Restartnya Soalnya HP Seri-seri Lama itu Proses restartnya Ya Lama Emang lama Apalagi Buat Bypass FRP Seperti ini Dia Sedang memulai Android Kita tunggu Nah Sudah Ketampilan Hi Atau Tampilan Welcome Screen Seperti Awal tadi Langsung Kita tekan Anak panah Ke kanan Kita tekan Berikutnya Jaringan internet Sudah terhubung Centang semua Kita berikutnya Lagi Meriksa Pembaruan Mungkin Perlu Waktu Satu Atau Dua Menit Tunggu Sebentar Nah Ini Akun Ditambahkan Akun Yang Kita Masukkan Tadi Sudah Masuk Ada tulisan Akun Sudah Ditambahkan Kita Tinggal Next 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 Aja Ini Lindungi Ponsel Kita Lewati Saja Tunggu Sebentar Nah Ini Kita Tinggal Next Next Sampai Nanti Dia Berhasil Masuk Ketampilan Menu Tampilan 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 Samsung J7 Ini Memproses Masuk Samsung Akun Kita Lewati Kita Lewati Selesai Sudah Selesai Ponsel Anda Sudah Siap Digunakan Nah Ini Sudah Ketampilan Menu Seperti Ini Artinya Kita Berhasil Bypass FRP Samsung J7 Salin Konten Ini Saya Perjelas Dulu Saya Masuk Pengaturan Lalu Saya Akan Cari Tentang Aplikasi Eh kok Tentang Aplikasi Tentang Ponsel Maksud Informasi Perangkat Tunak Versi Android 8.1 Versi Samsung Experience 9.5 Tingkat Keamanan 1 September 2018 Nah Ini Saya Kembali Aja Galaxy J7 2016 Terima Kasih Sekian Tutorial Bypass FRP Kali Ini Sampai Jumpa